Halo teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya di channel Berkebun Sayur Kali ini saya akan memberikan tips Bagaimana cara memilih sayuran yang baik Seperti wortel, kentang, dan juga buncis Oke, di depan teman-teman saat ini ada 2 buah wortel Di sini 1 wortel yang bagus dan juga 1 wortel yang kurang bagus Untuk wortel yang kurang bagus Di sini yaitu permukaannya Tidak mulus ya, alias bergelombang Kemudian di sini ada warna hijau Yang menandakan bahwa wortel ini sudah mulai menua Walaupun masih kecil ya Sedangkan untuk wortel yang bagus, yang seperti ini Kulitnya mulus Kemudian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Bagian pangkal dari wortel ini tidak berwarna hijau Yang menandakan bahwa wortel ini masih muda Dan pilihlah wortel yang ujungnya lancip ya Seperti ini Wartel yang ini ujungnya lancip Kriterianya masuk ke arah wortel yang baik ya Namun untuk tanda-tanda yang lain menunjukkan bahwa wortel ini kurang bagus Jadi kalau memilih jangan yang ini Tapi kita pilih yang seperti ini Selanjutnya yaitu memilih kentang yang baik Di sini ada dua buah kentang Jadi antara memilih kentang dengan wortel Itu hampir sama Cara kerjanya ya Yaitu pilih yang mulus Seperti ini Kemudian jangan yang Ada warna hijaunya ya Yang seperti ini Dan juga di sini ada benjol-benjolnya Untuk memilih buncis yang baik Di sini ada tiga buah buncis Yang ini sudah mulai tua Jadi kurang bagus Kemudian yang ini Yang ini sedang ya Jadi tidak terlalu tua Dan juga tidak terlalu muda Sedangkan kalau yang ini Ini masih muda Jadi yang bagus adalah yang dua ini Sedangkan kalau yang ini Sebaiknya tidak usah dipilih Demikianlah video saya kali ini Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum